Intro Halo Fifers, selamat datang kembali di channel Five Cinema Bagi para pecinta film semoga sehat selalu Masih bersama Min Woo yang ngedudai jelita Di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul Enemy of the Gets Yang dirilis pada tahun 2001 Berlatar belakang pada masa perang dunia ke-2 Kondisi perang antara Rusia dan Jerman di Stalingrad semakin parah Sehingga penembak jitu bernama Vasily Zetschev Harus membunuh satu persatu tentara Jerman Perangan di Stalingrad sendiri dipimpin oleh seorang komandan bernama Danilov Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi men stay tune ya sambil hamblem Ini di alur filmnya Enemy of the Gets Di awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Vasily Tengah berburu serigala di hutan bersalju ditemani sang kakek Waktu pun berlalu Si anak pemburu kini telah tumbuh menjadi pria dewasa Dan menjadi tentara sukarelawan Rusia Yang akan berperang bersama rombongan tentara lain menuju Stalingrad Pada tahun 1942 Nazi telah berhasil menguasai tanah Eropa Mereka para tentara sukarelawan pun harus turun ke medan perang Untuk melawan kekejaman Nazi Jerman di tanah Stalingrad Tepat pada tanggal 20 September 1942 Setibanya para pasukan merah di Stalin Mereka harus dihadapkan dengan kerusuhan yang memporak-porandakan pertahanan Stalin Mereka pun mendapat perintah langsung dari pemimpin Stalin Untuk terus maju pantang mundur Para tentara yang baru tiba di Stalin disuguhkan dengan keadaan yang begitu tragis Dimana dalam peperangan ini banyak korban berjatuhan Seakan tak ada celah untuk pasukan Rusia menyerang balik keganasan Nazi ini Pada saat pasukan merah menaiki kapal untuk menyeberangi wilayah perairan Pihak Nazi datang dengan pesawat tempur untuk melakukan serangan udara Beberapa pasukan yang berada di kapal berusaha melamatkan diri dari serangan Meskipun para komandan telah melarang mereka untuk mundur Mereka yang berniat melamatkan diri pun malah berakhir menghanaskan Setelah tiba di pelabuhan Para tentara merah yang selamat dibekali peralatan seadanya Untuk menyerang pasukan Nazi yang sudah memasuk di wilayah pertahanan Stalin Para pasukan merah pun melakukan serangan konyol menghadapi pasukan Nazi yang memiliki persenjataan lengkap Para pasukan merah diserang secara membabi buta oleh Nazi Dan komandan pun memerintah pasukan yang bersamanya untuk menembaki para pengkhianat yang mencoba mundur dari medan tempur Nazi yang telah mengetahui pihak lawan sudah tak ada kekuatan lagi Perlahan mulai maju ke wilayah pertahanan Rusia Dan memerintah agar pasukan Rusia menyerah dan ikut bergabung dengan pasukan Nazi Tak berselang lama datang sebuah mobil yang nekat melintasi wilayah pertempuran Sebuah granat pun melayang ke arahnya Namun untungnya si pengendara bernama Danilov masih selamat Saat pasukan Nazi sedang menyisir wilayah tersebut Danilov berpura-pura mati di tengah tempuran wilayah pasukan merah Setelah keadaan aman Ternyata Danilov bukan satu-satunya tentara merah yang selamat Di sana ada Vasily yang mencoba menahannya untuk menembak salah satu komandan Nazi yang sedang membersihkan diri Karena gugup Danilov memberikan senapannya kepada Vasily Kemudian beberapa pasukan datang dengan sebuah kendaraan mengampiri sang komandan untuk melakukan penjagaan Disamaan dengan suara ledakan yang datang Pertama-tama Vasily menembak komandan Nazi terlebih dahulu Disusul penembakan para pasukan penjagaan Nazi lainnya Kemudian mereka berdua pergi ke pusat percetakan Danilov membuat koran sedadu tentang Vasily yang telah melawan Vasily hanya dengan senapan Di tempat lain, para penduduk sipil berhubut memasuki kapal jeneral yang baru tiba Para warga ini bermaksud untuk menyelamatkan diri dari kerusuhan yang terjadi Namun pemimpin Stalin melarang mereka untuk meninggalkan kota Jenderal Nikita datang untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi di Stalingrad Yang membuat komandan di sana mengakhiri hidupnya karena tak ampu mengatasinya Nikita mengatakan jika Jerman menguasai kota Stalingrad Maka seluruh negara akan hancur Saat Nikita meminta saran kepada para tentara merah yang tersisa Saran Danilov lebih terdengar realistis Danilov mengatakan kalau mereka harus memberi harapan, harga diri, serta keinginan untuk berjuang kepada masyarakat Dengan membuat cerita hebat tentang keberanian seorang pahlawan dan membuat mereka percaya kalau mereka akan merdeka Nikita pun tertarik dengan saran yang diberikan dan menyetujui berita yang dibuat oleh Danilov dimuat di halaman depan Berkat saran Danilov, Vasily mulai menjadi buah bibir di semua kalangan Siaran radio dan koran terus disebar agar semua masyarakat mencontoh keberanian Vasily Setelah kepopuleran Vasily, ternyata saran Danilov ini terbukti berhasil Karena makin banyak tentara yang ingin bergabung dengan divisi sniper Beberapa hari kemudian, saat Vasily melakukan pengintaian Seorang anak bernama Saca mengajak Vasily berkunjung ke rumahnya untuk mencicipi santapan buatan sang ibu Namun tak lama rumahnya dikunjungi seseorang yang ternyata sahabat Vasily Danilov membawa surat dari seluruh negara untuk Vasily Vasily pun membalas satu persatu surat yang ditujukan kepadanya dibantu oleh Danilov Tak lama, seorang prajurit wanita datang ke rumah nyonya Filipov Ternyata wanita itu adalah Tania, yang dulu pernah bertemu Vasily saat perjalanan menuju Stalin Tania adalah mahasiswa Universitas Moskow yang senang mempelajari sastra Jerman Dan sekarang ia memutuskan untuk menjadi sukarelawan untuk menyerang para Vasily Vasily dan juga Danilov pun melanjutkan membalas surat untuk para penggemarnya Di stasiun, seorang mayor bernama Mayor Koenig, salah satu petinggi Nazi, tiba di Stalin Maksud kedatangannya ke sana yaitu untuk menyelesaikan masalah di mana para perwira Nazi gugur satu persatu Dihabisi oleh para penembak jitu pasukan merah Dan dia ditugaskan untuk memburu para penembak jitu Rusia Pada malam harinya, Vasily dibangunkan oleh salah satu temannya bernama Ludmilla Yang membawa berita kalau mereka yang berada di sektor gedung pertokohan membutuhkan bantuan darinya Setelah tiba, mereka langsung mengeksekusi penembak dari Nazi yang berada di sebuah gedung Si penembak ini telah menghabisi tujuh orang sejak dari pagi Akhirnya Vasily menemukannya dan langsung menembak penembak jitu Jerman Namun ternyata ini hanya sebuah jebakan untuk Vasily dan Ludmilla Mereka terperangkap di sebuah gedung di mana Mayor Koenig yang turun langsung Untuk menghabisi para penembak jitu Rusia ini Untungnya Vasily masih bisa selamat Tak hanya sampai di situ Bahkan Mayor Koenig mengumpulkan informasi tentang Vasily dari saca anak nyenyak Filipov Yang juga berprofesi sebagai penyemir sepatu Vasily memutuskan untuk kembali ke markas besar Vasily sangat menyesal karena menurutnya ialah yang membuat dua temannya tiada Tapi Danilov menyangkal kalau itu bukan kesalahannya Vasily yang masih shock karena dia menjadi incaran Mayor Koenig Sedikit mulai lega karena sahabatnya Danilov mendatangkan sniper asal Bavaria Sebelum konferensi pers Vasily bertemu dengan Tania yang dipindah tugaskan di divisi pertahanan Vasily semakin semangat karena Tania sempat menyanjungnya dan memastikan kalau Vasily akan menang Berbulan-bulan kemudian Vasily beserta dua sniper lainnya Kolykov dan Volodya mendapat misi di kota Namun sayangnya Volodya tertangkap oleh Nazi saat akan mengambil makanan Dia pun dijadikan umpan untuk mengetahui posisi Vasily dan Kolykov berada Setelah Volodya dijadikan umpan dan tertembak oleh Kolykov Giliran Mayor Koenig yang mengamati pergerakan kedua sniper Rusia ini Saat keduanya akan melewati reruntuhan gedung Malangnya Kolykov dia tertembak tepat di kepala oleh makanan guru snipernya saat ia bersekolah di Jerman dulu Di tempat lain Nikita menanyakan progres selanjutnya kepada Danilov Yang merasa mereka terlalu mengulur waktu Danilov yang mulai resah pun meminta kesempatan dan mengatakan kalau mereka sedang berusaha mencari kelemahan pihak musuh Danilov yang sedari awal sudah memiliki hasrat terhadap Tania Mendatangi Tania dengan membawa seekor ikan besar untuk dimasak Namun Tania yang merasa tidak betah berada di tempat tugas baru Meminta Danilov untuk mengembalikannya ke divisi sniper Tak lama Vasily kembali tanpa kedua sniper yang telah gugur Ia pun merasa kalau ia tidak akan bisa membawa kemerdekaan bersamanya Karena Vasily merasa kalau Konik terlalu hebat untuk ia kalahkan Tapi Danilov bersikuku kalau Vasily bisa mengalahkannya dan berjanji akan mengirim seorang informan yang dekat dengan Konik Danilov pun meminta bantuan kepada Vasily untuk mengutarakan perasaannya kepada Tania Vasily pun pergi mengunjungi Tania dan menyampaikan pesan dari Danilov Tapi Tania tidak menggubris pesan dari Danilov Tania hanya fokus kepada tujuannya Yaitu kembali bertempur untuk membalaskan dendam terhadap mereka yang telah merenggut kedua nyawa orang tuanya Mendengar hal itu pun Vasily memberikan senapan milik Kowlikov Di tempat lain Saca diperalat oleh Mayor Konik untuk membocorkan tempat persembunyian Vasily Pertempuran pun kembali terjadi Para sniper dikerahkan untuk melawan pasukan Nazi Kali ini Vasily melewati pipa-pipa bukan jalan gorong-gorong yang biasa ia lewati Sehingga Konik yang telah menanti Vasily merasa terkecoh dengan perkataan Saca Dan berpindah tempat mencari jalan yang dilewati Vasily dan sniper lain Setelah mengetahui keberadaan mereka Konik mencari posisi untuk melenyapkan kedua sniper ini Hingga saat mereka keluar dari pipa Sergei yang terluka disuruh kembali ke markas Vasily tak kehabisan akal Sambil berlindung ia mengeluarkan seutas tali dan pistol dari sakunya Keadaan semakin parah ketika serangan udara datang dan membuat pabrik traktor ini berguncang Tania yang mengetahui Sergei kembali hanya seorang diri Langsung pergi menemui Vasily melewati jalan pipa-pipa Setelah berhasil menemui Vasily Vasily meminta Tania untuk mengambil pecahan kaca-kaca untuk mengalihkan perhatian Konik Konik pun terluka hanya di bagian jari Ia pun kembali dan bertemu dengan Saca Konik mengakui kehebatan Vasily di hadapan Saca Saca yang polos menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang Vasily kepada Konik Vasily dan Tania berpikir bahwa mereka telah berhasil menembak Konik Dan merayakan perayaan kecil bersama teman sniper lainnya Di sini Vasily dan Tania mulai terlihat dekat Tania yang dari awal sudah menaruh hati kepada Vasily Semakin geber-geber melihat kesederhanaan yang ada dalam diri Vasily Esok paginya Vasily meminta Danilov untuk berhenti menulis berita tentang dirinya Karena menurutnya Danilov terlalu berlebihan memuat berita tentangnya Dan yang sebenarnya Vasily inginkan hanyalah berperang sama seperti prajurit lainnya Lalu Danilov memenuhi janjinya untuk memberikan seorang informan yang dekat dengan Konik Tak lain dia adalah Saca Seketika itu juga Vasily menyuruh Saca keluar Dan emosi terhadap Danilov yang memanfaatkan anak sekecil Saca Danilov lagi-lagi menggunakan alasan kalau Saca bahkan orang-orang sangat bergantung dan percaya Kalau Vasily bisa mendapatkan kemerdekaan yang mereka impikan selama ini Pada malam hari Saca mengantarkan Vasily untuk menemukan Konik Melewati jalan gorong-gorong Sampai pagi harinya Vasily masih terjaga di tengah tumpukan para mayat Dan belum melihat pergerakan apapun dari Konik Hingga dia mengantuk dan lengah Membuatnya kehilangan jejak Konik Pada hari yang sama penyerangan besar-besaran pun dilakukan oleh nazi di kota Stalin Vasily yang masih berkamuflase Dinyatakan tewas karena salah satu tentara nazi menemukan Vasily berada di tumpukan mayat Dan mengambil identitas yang diambilnya dari sakum Vasily Tapi Konik tidak yakin kalau Vasily sudah tewas Dan Jendral pun akan mempulangkan Konik ke Berlin pada malam harinya Jendral juga meminta kalung Konik untuk memanipulasi kematian Konik Yang menguntungkan propaganda Rusia Markas besar nazi pun mengirimkan berita kematian Vasily Yang membuat pihak Rusia ketah-ketir Dan Jendral pun tidak percaya kalau Vasily telah tewas Dan mencari keberadaan Vasily yang belum juga kembali Di tempat lain Saca bertemu kembali dengan Konik Saca menangis karena mendengar berita kematian Vasily Namun Konik memberitahukan kalau sebenarnya Vasily masih hidup Saca juga diberitahu rahasia yang tidak boleh orang lain ketahui Dimana Konik menemukan jalan keluar dan dia akan bersembunyi di tangki air Konik juga memastikan kalau Saca akan melihat Vasily esok harinya Malam harinya Vasily datang menghampiri Danilov Memberi kepastian kepada Danilov Kalau ia sudah tidak mau bergabung dan hanya ingin menjadi pasukan biasa saja Saca yang berada di sana juga menyampaikan rahasia yang disampaikan Konik kepada Vasily Tengah malam saat Tania pergi sendiri mencari Vasily Ia menemukan Vasily yang masih hidup Tania sangat senang karena ia masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melepaskan kerinduannya kepada Vasily Ternyata ada Danilov yang menguntir Tania dan menyaksikan kejadian yang membuat dia sangat emosi Karena kekesalannya Danilov kembali dan membuat berita bohong tentang Vasily yang kabur saat bertugas Di stasiun kereta Saca pergi ke tempat dimana Konik memberitahunya untuk datang Konik yang sengaja menjebak Saca langsung mengsekusi anak laki-laki polos itu dengan cara digantung Tania yang kebetulan berada tak jauh dari sana menyaksikan kejadian naas itu Konik sengaja memilih Saca untuk dijadikan umpan Karena dia tahu Tania begitu sayang kepada Saca Dan akan melakukan apapun untuk orang yang dia sayang Dan kembali ke rumah Nyonya Filipov untuk memberitahu agar Nyonya Filipov pergi meninggalkan Stalin Danilov dan Tania tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Saca Nyonya Filipov pun bergegas pergi dibantu oleh Tania dan juga Danilov Sebuah granat melayang ke arah mereka dan membuat Tania tak sadarkan diri karena luka yang begitu parah Dari semua yang telah terjadi membuat Danilov tersadar dan meminta maaf kepada Vasily Sebagai gantinya ia akan menjadi umpan agar Vasily tahu keberadaan Konik yang telah mengintai Vasily Dirasa situasi sudah aman Konik pun keluar dari tempat pengintayan Namun malah Konik yang mengira Vasily telah tewas sangat terkejut Ketika melihat Vasily sudah bersiap dengan senapan yang tertuju ke arahnya Penembak citu Jerman ini pun akhirnya tewas di tangan Vasily Tepat di tanggal 3 Februari 1943 Akhirnya kemerdekaan Stalingrad pun bisa diraih Semua janji Vasily sudah terpenuhi terhadap Tania, Danilov dan juga negaranya Masyarakat disana menyambut kemerdekaan dengan penuh sukacita Lalu bagaimana dengan Tania? Tania ternyata masih bisa diselamatkan Vasily yang berbulan-bulan lamanya telah mencari Tania Akhirnya bisa menemukan sang pujaan hati Tamat! Oke sekian alur cerita episode kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton